Intro Wakil Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan Muhammad Radini atas nama Ketua KNPI Kalsel melantik pengurus dan anggota DPD KNPI Tanah Bumbu periode 2014-2017 Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Tanah Bumbu Senin 7 September 2015 kemarin Pengesahan komposisi dan personal DPD KNPI Tanah Bumbu asil musawarah daerah KNPI ini terpilih sebagai Ketua yakni Samsisar Sekretaris Husnul Huluki dan Sarifuddin sebagai pendahara beserta pengurus lainnya Tanah Bumbu, pemerintah Tanah Bumbu berkorotkan kohret pemudaan dan ini sangat-sangat jarang-jarang terjadi kita lihat bagaimana dalam setelah pemurusan pun mereka melibatkan pemuda yang sudah asli di DPR pemuda yang masih asli di birokrasi sehingga ke depan konkret pemerintah itu betul-betul bisa maju ke pemudaan Ketua KNPI Tanah Bumbu terpilih Samsisar mengatakan dengan kepengurusan baru DPD KNPI Tanah Bumbu ini diharapkan dapat menjadikan organisasi KNPI semakin matang dan memberi warna dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu KNPI Tanah Bumbu juga terus bersidari dengan pemerintah daerah melalui sejumlah program sebenarnya kerja sama dengan SKPD-SKPD yang ada nah maka KNPI menjadi orangnya ketiga yang melakukan pengurusan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah nah harapan kita ke depan ini maka kita bisa anggarkan melalui KNPI Kabupaten itu setiap OKP mendapat dana dari pemerintah daerah maksudnya itu OKP-OKP yang sudah terdaftar di KS Bank Bumbu, bukan OKP-OKP yang liar sementara itu Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Mami yang juga Ketua Majelis Pemuda Indonesia Tanah Bumbu dalam sebutannya mengatakan tampilnya para pemuda yang menempati sejumlah posisi strategis di Tanah Bumbu menjadi gambaran jika pemuda mampu meneruskan tongkat estafet pembangunan karena itu Bupati berharap pemuda Tanah Bumbu harus mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di daerah peran pemuda di daerah menjadi perekat berbagai elemen dan perlu disadari para pemuda Tanah Bumbu dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini pembentukan karakter pemuda harus berkembang positif sehingga akan lahir pemuda kreatif dan visioner sebagai penggerak pembangunan di Tanah Bumbu